Setelah sempat stagnan untuk waktu cukup lama, mata uang virtual Bitcoin tiba-tiba melejit menjelang akhir 2017. Bitcoin adalah mata uang virtual paling banyak digunakan, yang pertama muncul pada 2009. Sebagai mata uang elektronik, Bitcoin bertumbuh pada blockchain, perekaman transaksi oleh komputer yang tak terpusat pada negara atau lembaga tertentu. Karena tidak diregulasi dan penyimpanannya bersifat desentralisasi, Bitcoin memunculkan berbagai reaksi di dunia. Mulai bank Indonesia yang akan melarang cryptocurrency seperti Bitcoin, hingga bank sentral Jepang dan Singapura yang terakhir mewaspadai naik turunnya Bitcoin. Nilai Bitcoin sempat hampir menemus 20 ribu dolar pada pertengahan Desember, sebelum akhirnya menurun ke kisaran belasan ribu dolar pada akhir Desember. Volatilitas seperti inilah yang membuat banyak analis berpendapat, nilai Bitcoin sepenuhnya didorong oleh spekulasi, sehingga kenaikan ini tidak bisa berkesinambungan. Karena investasi yang melonjak pesat, bisa juga anjlok secara tiba-tiba. Perkembangan lain yang menurut analis perlu dicermati adalah, meningkatnya nilai Bitcoin juga membuat peretas lebih tergiur mengakses situs perdagangan dan dompet Bitcoin. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA.